Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan jumpa lagi di saluran bulimbek dalam suasana hari lebaran yang masih dua hari minta maaf yang sebesar-besarnya jika tak kesalahan maupun pilihan dalam menyampaikan info dan berita selama ini ya Nah di hari ini saya akan berbagi kecil sedikit buat membantu teman-teman yang mau pulang itu saran utamanya teman-teman sendiri tahu hari tak teraklipasi betul-betul masih banyak diantara teman-teman yang belum dapat atau gagal sewaktu pendaftarannya ya terutama waktu masalah NIC ya Oleh karena itu nanti saya akan berikan suatu terobosan agar teman-teman dapat mendaftar sendiri tanpa menggunakan nomor NIC ya namun sebelum lanjut juga teman-teman yang baru terjumpa di teman-teman Hai langsung saja silakan dilihat untuk trik cara untuk daftar aplikasi betul-betul lindungi tanpa menggunakan NIC lama menyaksikan Oke ini saya menggunakan aplikasi betul-betul ini versi yang agak rendah ya versi 4.4 keluaran atau bulan kemarin ya kita buka kemudian kita wargi warga Indonesia kemudian tekan daftar dan disini teman-teman bisa lihat kita klik untuk alamat email ya teman-teman bisa lihat ya versi rendah enggak ada memasukkan NIC ya versi yang agak rendah kalau versi di Playstore maka akan keluar NIC itu versi yang terbaru ini versi yang agak lama dan ini masih berlaku ya kita letakkan nama email kita masukkan seperti ini tekan centang hijau kemudian tekan daftar kita tunggu untuk kode verifikasinya ya 43 16 92 Oke verifikasi Oke cantik nah oke nanti tekan aja dan tinggal seterusnya saja dengan terusnya izinkan dan izinkan inginkan izinkan terus mengerti dan sudah selesai teori kandar tinggal pilih bahasa tinggal edit NIC ini yang penting ini sudah rilek rilek nggak apa-apa yang penting sudah selesai ya oke sepak saya akan perhatikan untuk menggunakan status warga asing kita klik peduli rindungi kemudian kita gede aplik warga asing contohnya kita keser ke daftar dan disini kita masukkan alamat email ya kemudian tulis nama lengkap tanggal lahir kita masukkan tahunnya juga bisa terus tanggalnya Mei Juni tanggal 6 klik ok nomor pastor misalnya ke Indonesia nama Indonesia kemudian tulis nomor passwordnya disini kita klik centang seperti ini baru klik daftar ya nah ini OTP akan kirimkan ke email yang kita dapatkan ada waktunya sekitar dua menit teman-teman harus cepat daftar teman-teman tekan navigasi yang di bawah itu nah sebelah kiri seperti ini juga bisa kita buka email nah kalau ini enggak ada seperti ini teman-teman tinggal tekan refresh saja tekan tarik ke bawah lepas nah ini sudah ada teman-teman tinggal tekan tahan kemudian salin dan kita pergi ke navigasi sebelah kiri juga bisa langsung tekan tekan tahan kemudian tempel nah setelah ini teman-teman cepat verifikasi nah disini temen-teman sendiri bisa lihat ya untuk pendaftarnya sudah selesai oke tinggal tekan seperti ini saja teman-teman bisa bisa menggunakan klik ismail ini sudah selesai ya seperti ini saja sudah cukup kita klik warga Indonesia seperti ini saja nah untuk masalah NIC ini ini mesti diduliskan jika teman-teman tidak mempunyai KTP itu terang-terang memang nggak bisa ya kecuali teman-teman sudah pulang ke Indonesia nah dan teman-teman yang tidak mempunyai NIC ya nggak papa yang penting seperti ini saja itu teman-teman sudah bisa untuk menjadi syarat agar teman-teman bisa pulang ke kampung halamannya masing-masing nah itu tadi teman-teman sudah untuk kabar aplikasi peduli-peduli tanpa menggunakan NIC ya semoga teman-teman berhasil dan tentunya jika ada pertanyaan silahkan tulis di bawah ini dan tentunya kita akan jumpa kembali di video saya yang akan terima kasih atas saya kira-kira wabillain abim ibaditaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya teman-teman ini untuk airnya kalau dilihat dari sini terima kasih